Assalamualaikum Akang Teteh, kembali lagi dengan Dakara TV, dengan saya, Saifu Lamir dan hari ini saya akan memandu untuk mengikuti review dari acara Reuni Akbar ke 60 Tahun Pameran Karya dan Legasi Kontribusi IPB dan Alumni untuk Indonesia dan Dunia tempatnya di Sentul International Convention Center gak usah berlama-lama lagi, yuk ikut Oke, hari ini kita akan mereview untuk acara Pameran Karya dan Legasi di acara Reuni Akbar ke 60 Tahun IPB dan Alumni Nah, saat ini saya sudah berada di titik pertama untuk para tamu atau undangan atau pengunjung yang ingin mengikuti acara ini, yaitu di stand registrasi Nah, kita pertama masuk di stand registrasi dulu untuk mengisi biodata dan mendapatkan QR Code Jadi, nanti kita ikuti aja alurnya, yuk jalan Oke, Kang Teteh, teman-teman sekalian kita sudah registrasi tadi, jadi kita tinggal lanjut bawa QR Code-nya ke perantrian untuk masuk ke dalam acara ya Ya, rekan-rekan kita sudah mulai masuki boot-boot, penan, terus juga nanti kita lanjut ke hall dan juga bisa nanti kita ke pameran karya dan legasi tapi kita mulai dari boot-boot dulu dari sini, kita sambil jalan aja ya Oke, ini disini ada venue outdoor, disini juga ada panggungnya Nah, kita sambil jalan kita bisa lihat ada apa aja sih di dalam, yuk Untuk di wilayah Roder ini banyak bisnis-bisnis dari alumni yang dipamerkan ya banyak disini, ada IPB Press, ada dari KOTET IPB, dari HGIPB, dari Himpunan Alumni, ada IPB Consulting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita sudah di Roder Manufaktur, kita cek aja dulu apa aja sih di dalamnya Oh, disini ada produksi madu, oh pangan juga ya, termasuk herbal, herbal dan juga pupuk Terima kasih telah menonton! Oh, disini produk organik semua ya, apa inako juga ya, terima kasih! Terima kasih telah menonton! 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 Ada ayam, ada soto, ada kopi, ada olahan jeruk juga, lagi susu, ada somai juga, ada bakso, bahkan ada stik, ada dimsum juga Ada pempek, ada pempek, ada roti, kue, oke, banyak Oke, rekan-rekan sekalian, akan ketih, kita masuk dulu, kita lihat kondisi di hal-hal di dalam ya Dan kita mau juga lihat ke pameran legasi dari karya-karya alumni dan anak-anak bangsa Yuk, ini pintu masuknya Oke, kita sekarang sudah ada di main lobby, di mana di sini ada penempatan beberapa boot juga Dan ada tempat door price Kita bisa lihat di sini ada boot-boot L ya Dari HA kebanyakan kumpulan alumni Yuk kita lihat lagi Nah, di boot ini ada boot direktorat hubungan alumni, ada boot mentoring leader, main lead, terus ada humaniora, ada HA, IPB, HA award Nah, ini adalah program-program yang ditawarkan oleh penghimpunan alumni untuk seluruh aktivitas mahasiswa dan alumni IPB Oke, kita lanjut Oke, saat ini kita sudah ada di boot pameran karya dan legasi, jasa dan sosial, kontribusi IPB dan alumni untuk Indonesia dan dunia Oke, kita bisa lihat di sini beberapa boot-bootnya Ada zoom, ada ini catering, kemudian ada peralatan kitchen set, terus juga ada peralatan mesin-mesin sterilizer gitu Ada sekolah ekspor, kemudian ada umroh juga, jasa umroh dan banyak lainnya ya Ada produk-produk Untuk konsultan juga, majalah, informasi, sertifikasi Ada lonceng untuk lokal lokasari, juga asrama Ada Oke, ada rumah sigap dan juga ada boot beasiswa Adi Hakim Nasirteon Dan ini juga ada boot Dakara Group Oke Oke, kita sudah ada di boot Dakara Group nih Kita mau cek dulu, ada apa aja sih di Dakara Group ini Ada bisnis apa aja Dan juga ada potensi-potensi apa aja yang bisa dikembangkan di Dakara Group nih Kita cek dulu ya salah satu ya Yoko Assalamualaikum Assalamualaikum Halo, ya, Mari Mas, silahkan langsung Ini dengan siapa nih, Jagabut Dakara Group nih? Ini ada siapa nih? Agung Mas Mas Agung? Iya Kalau ini ya Mas siapa nih? Eh Mbak Mbak Ika Oh Mbak Ika Kalau ini? Mbak Widya Mbak Widya Oh ini, ini stand Dakara Group ya? Betul Mas Oh stand Dakara Group A15 A15 Oke, oke, oke Nah di sini, stand ini ada apa aja sih di stand Dakara Group? Ya, jadi di stand Dakara Group ini seperti yang Mas, iya Anda sudah menjual buku hasil dari LPA, Dakara Consulting Jadi, di Dakara Group itu ada sektor konsultan yang namanya Dakara Consulting LPA ini, iya Oke Beberapa buku yang sudah pernah diserviskan di sama PT Dakara Consulting Oke, oke, oke Nah ini bukunya Iya, iya Lalu, di Dakara Group juga kita ada disini bisnis food and beverage Oh Namanya Dakara Coffee Iya, iya, iya Nah, di stand food ini kita menjual beberapa hasil kafe ya, berupa kopi, utamanya kopi Berarti ini UMKM nya ini banget ya? Iya, UMKM lokal Support UMKM ya? Iya, support UMKM lokal Ini ada kopi buku, sama juga ada yang kita jual yang ini Kopi susu, ini ya? Kayak kopi susu nih Kopi lintan Iya, betul-betul Selain itu, selain tadi kambing, konsultan lingkungan, kita juga bergerak di bidang konstruksi Oh Dan energi alsintan, ini salah satunya Ini produk alsintan ya? Iya, produk alsintan Ini saya tahu ini kayaknya biopelet ya? Iya Betul Oke, 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 oke Wah, keren, keren, keren Terus apa lagi nih selain itu? Ada juga bergerak di bidang pendidikan mas Oh Kita punya sekolah ESE, TENGA Di lokasinya di Indram Laga juga Siap, siap Ini juga di bawah naungan Dakar Agung Oh, jadi banyak juga ya? Jadi ada bidang pendidikan, UMKM, IKM, ada produksi, ada konsultan, wih keren, keren, keren Ada konstruksi juga lagi Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Ini tadi Pak, Dakara Oh, catering Dari Dakara Coffee Oh, ini FNB nya ya? Oh Jadi Dakara Group ini komplit banget teman-teman Komplit banget Jadi, dari berbagai macam lini bisnis disini ada gitu Jadi, mungkin teman-teman yang mau mencari kebutuhannya apa bisa ke Dakara Group Dari berbagai macam produk dan jasa layanannya Seperti itu teman-teman Oke, terima kasih banyak nih Ada lagi gak nih yang mau ditambah-tambahin? Terima kasih Udah banyak banget nih ya? Ya, jangan lupa berkunjung aja ke kumput kami hari ini terakhir Oh iya Nah Bener ya? Tanggal 26 ya? Oke, oke Oke, terima kasih banyak ya Kita lanjut dulu ya Terima kasih Assalamualaikum Pakang DT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di Hall AB di depan Stand Dakara Punya sahabat saya Bro Kiman Sregan Sregar Ini adalah hari kedua silahkan datang dan berkunjung Saya termasuk salah satu pencinta dan penggemar Kopi Dakara Ini spesial Arabica Spirog nih Jadi akan sangat rugi kalau tidak mampir di Stand Dakara Sebelah Stand-Stan Taslim dan Stand Zoom ya? Zoom ya? Kita tangan tidak? Jadi ditunggu kedatangannya akan tata semua di Stand Dakara H15 Di H15 Hall A dan B Sampai ketemu Ya, terima kasih Nanti boleh-boleh berkunjung Pak kita ada Dakara Kofi di area Dermaga Oh gitu? Nanti dihubungin AKWA nggak? Boleh nanti mampir-mampir ngopi-ngopi di sana Hahahaha Ada kalender sebagai Mercham Bas-Badu Ibu Hahahaha Dari Dakara Group Apa itu? Kita ada di Dakara Consulting Kita ada Tentang yang CE Itu tentang yang CE Lalu kita ada sekolahnya juga SIT Bina Sindik yang Mandiri Ada Dakara Kofinya juga Di area Kebetulan kita yang punya ini Ini memang alumni IPB Bunda Maaf, kalender bisa? Oh bisa Bun Bisa Bun Nanti boleh dikontak aja Bun Kalender 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 Oh? Ya Di bawah Iya Bisa kerja sama pemerintah nggak? Boleh di... Ini instansi Bun Ya Ibu kerja di Brim Oh ibu di Brim Boleh Bun Nanti kontak-kontak aja Bisa ke... Mana ya? Ini ya? Ke Bapak ya? Nah ini Nanti bisa langsung ke Bapak Kiman Kasi apa? Kasi apa? Ke... Ya betul Ya Jika Ya Kasi Jadi Bukan diajak sih Ada dari Brim Mau meriset di tempat saya Kemudian tempat saya di kebun sawit Nah beliau itu mau risetnya tentang light cycle analisis katanya ya tapi yang dia kaji karbon nah, menghitung karbon di kebun sawit itu seperti apa apakah itu masuk dalam bagian ini? masuk, masuk masuk berarti masuk, masuk minyak, berkebaran, gas kalau ini di sertifikasinya atau bagaimana? sekarang lagi Ramon, ini karbon trading kalau kita bisa ngukur karbonnya di lahan kan lumayan bisa kita jual maksudnya seperti apa ini kalau misalkan bawah punya tebun sawitnya tapi itu kan bisa menimbulkan emisi emisi yang kan bodi oksida macam-macam kan kalau misalkan diponkutin nah, masih hitung salah satu emisi yang disebutin tadi salah satunya kan bodi oksida yang kebalen namanya kalau misalkan nanti udah ketahuan kalau misalkan punya sekian kilo ucap yang bodi oksida yang kebalen kalau misalkan mau di trading sama karbon yang disempat sama mantu atau misalkan lahan damung dan lahan gasa lainnya itu bisa di trading misalkan LCE-nya udah emisi yang angka kelucap-kelucap kemudian si daya yang paling sudah tahu oh dan tahunnya itu dari LCE ya kalau ini dalam rangka assessment LCE-nya atau gimana? kita dari assessment yang perhitungannya kita juga meng-inventor di data yang di lapangannya juga ya misalkan kalau mau ada di trader kalau ada di lahan perubahan lahan perubahan salunya training-training juga ya kita ada trainingnya juga ada iya karena kan bagian dari ISPO sekarang ya yang sudah misalkan sustainable home oil kan ini juga salah satunya karbon masuk kan maksud saya kalau kebun sawit bisa apa namanya memiliki hitungan tadi berapa karbon yang sebenarnya bisa disimpan yang sudah ada disitu dan itu tidak dilepas kan nilai lebih gitu loh kan sekarang EUDR ini menolak CPO kita kan katanya deforestasi lah merusak lahan lah dan itu challenge market kita banget tuh betul padahal Pak Pak Sawit kan penumpang ya banyak masyarakat ya jadi kayak ya diskusinya lagi hangat-hangatnya kan salah satunya saya ketarik dengan dengan si ini tapi saya belum mengerti iya ini paham kayaknya kok Pak ada Pak Iman Iman iya Pak Pak kenal sama Pak Iman kenal di kelasku itu oh di kelasnya ya kebetulan Pak Iman tadi datang sih tapi sekarang lagi enggak jibut kita ada juga saya lagi bikin proposal sama DPR buat bikin agripreneur jadi kita ingin memajukan anak muda Indonesia supaya bisa jadi entrepreneur khusus ke agrikatur yang adanya di luar Jawa lah bukan di Jawa ini semuanya adanya di mana? ini di daerah Jawa Karas semua sih Bu oh Jawa Karas oh iya Jawa enggak ikut kan udah banyak ya Bu ya? udah terlalu banyak terlalu kaya orang Jawa ini apa ini? kalau ini di bidang pendidikan Dakara Group juga ada ya di Jakarta Group dan Jawa Oke baik Akang Teteh rekan-rekan sekalian kita udah di penghujung acara pada video kali ini meskipun acaranya belum selesai jadi acaranya ini panjang sampai malam gitu kan nah tapi kita sudah melihat suasananya vibesnya kita udah lihat good venue konten-konten di dalamnya dan juga kita udah lihat pameran hasil karya alumni-alumni dan termasuk juga dari Dakara Group kita udah lihat jadi kita sudahi saja video ini terima kasih yang udah nonton dari tadi sampai sekarang jangan lupa like, subscribe, dan share salam Dakara TV bisa setia Dakara TV dapatkan terus informasi seputar pendidikan bisnis WNKM-IKM serta energi dan lingkungan dapatkan terus modifikasi dari YouTube channel Dakara TV jangan lupa subscribe, like, komen, and share YouTube channel ini WN1, WN1, WN2, dan kata-kata-kata-kata-kata-kata.